Intro Assalamualaikum Wr Wb Perkenalkan nama saya Lisa Primasari Biasa dipanggil Lisa Saya dari Universitas 19 November Kolaka Parodi Farmasi Disini saya akan menerangkan tentang obat yang bekerja pada anti-histamin Yaitu obat Lorotadine Untuk memenuhi tugas mata kuliah farmakologi molekuler Simak videonya sekarang Obat yang bekerja pada reseptor anti-histamin Salah satunya yaitu obat Lorotadine Obat Lorotadine adalah obat yang dapat mengatasi gejala alergi Seperti bersin-bersin, pilek, hidung tersumbat, dan ruang kulit yang terasa gatal Gejala alergi ini bisa muncul akibat peparan alergen Misalnya debu, bulu hewan, gigitan serangga, atau makanan Alergi atau reaksi hipersensitifitas adalah reaksi berlebihan sistem kekebalan tubuh Saat terdapat sat asing yang masuk ke dalam tubuh Sat asing pemicu kondisi ini dikenal sebagai alergen Pada kondisi normal, sistem kebekabaran tubuh hanya reaksi terhadap sat asing yang mengancam kesehatan Seperti bakteri, virus, dan seginisnya yang menyebabkan penyakit Namun pemicu kondisi ini justru berasal dari sesuatu yang tidak berbahaya Contoh pemicunya yakni makanan serbuk sari, obat, debu, dan udara dingin Tubuh orang pada umumnya tidak akan bereaksi negatif terhadap hal-hal tersebut Sistem imun dapat membedakan mana sak berbahaya dan mana yang tidak Patofisiologi alergi Patofisiologi alergi diduga berkaitan dengan teori yang disebut hipotesis higiene Hipotesis patofisiologi ini menyatakan bahwa semakin bersih lingkungan hidup seseorang Maka semakin rentan pula mengalami alergi Hal ini disebabkan oleh minimnya peparan terhadap parasit flora lambung dan agen infeksi lainnya Patofisiologi alergi terjadi akibat pengaruh mediator pada organ target mediator Tersebut dibagi dalam dua kelompok Yaitu mediator yang sudah ada dalam granula sel mas Atau performat mediator Dan mediator yang terbentuk Kemudian neolivorot mediator Menurut asalnya mediator dibagi menjadi dua kelompok Yaitu mediator dari sel mas atau basofil Mediator primer dan mediator dari sel lain akibat stimulasi oleh mediator primer Yaitu mediator sekunder Mekanisme alergi Mekanisme alergi terjadi akibat induksi IGE yang spesifik terhadap alergen Tertentu berikatan dengan mediator alergi yaitu sel mas Reaksi alergi dimulai dengan crosslinkin 2 atau lebih IGE yang terikat pada sel mas atau basofil dengan alergen Rasangan ini meneruskan sinyal untuk mengaktifkan sistem neolivorotidasi klik yang meninggikan rasio CGMP terhadap CAMP dan masuknya ion CA++ ke dalam sel Peristiwa ini akan menyebabkan kelepasan mediator lain Mediator yang telah ada dalam granulasi sel mas diantaranya adalah histamin Dan ECFA dan NCF Histamin memiliki peranan penting pada fase awal setelah kontak dengan alergen Terutama pada mata, hidung, dan kulit Histamin dapat menyebabkan hidung tersumbat, berair sesak nafas, dan kulit gatal Histamin menyebabkan kontraksi otot polos, bronkus, dan menyebabkan bronkonstruksi Pada sistem vaskular menyebabkan dilantasari venula kecil Sedangkan pada pembuluh dar yang lebih besar kontraksi karena kontraksi otot polos Histamin meninggikan permeabilitas kapilar dan venula pasca kapilar Perubahan vaskular menyebabkan respon Wilflare, triple respon dari Lewis Dan jika terjadi secara sistematik dapat menyebabkan hipotensis Urtikaria dan angiosderma Pada traktus gastrointestina Histamin menaiki sekresi mukosa lambung Dan apabila pelepasan histamin terjadi secara sistematik Maka aktivitas otot polos usus dapat meningkat Dan menyebabkan diare dan hipermotilitas Mediator diantaranya adalah leocotrein, prostaglandin, dan tromboksan Leocotrein dapat menyebabkan kontraksi otot polos, peningkatan permeabilitas, dan sekresi mukus Prostaglandin A dan F menyebabkan kontraksi otot polos dan meningkatnya permeabilitas kapilar Sedangkan prostaglandin A1 dan A2 secara langsung menyebabkan dilatasi otot polos bronkus Kali krein menghasilkan kinin yang mempengaruhi permeabilitas pembuluh darah dan tekanan darah ECFA menarik eosinofil ke dalam darah Tempat reaksi dan memecah kompleks antigen antibody Dan menghalangi neolisintelitis Mekanisme obat lorotadine Lorotadine adalah obat antihistamin H1 terisiklik kerja panjang generasi kedua Lorotadine memiliki antagonis reseptor H1 yang menghambat kerja histamin Dengan berkompetisi mengikat reseptor H1 virifer secara reversible Akibatnya gejali yang disebabkan oleh aktivitas histamin di pembuluh darah kapilar Otot polos bronkus dan otot polos gastrointestinal dapat dihambat Lorotadine memiliki efek sedasi yang lebih ringan dibandingkan dengan antagonis reseptor H1 generasi pertama Karena senyawa ini tidak memiliki kemampuan untuk menembur sawar darah otak Sehingga tidak dapat terdistribusi sempurna ke sistem sarah pusat Selain itu lorotadine memiliki afinitas yang rendah Pada reseptor cholinergic dan alpha adrenelic Sehingga tidak diberikan efek yang signifikan Lorotadine memiliki efekasi yang lebih rendah Namun jarang menyebabkan somnolene Dan memiliki durasi kerja yang panjang sehingga dapat menjadi pilihan Kampuanan permakologi lorotadine bersifat tidak larut air Namun sangat mudah larut dalam aseton, alkohol, dan kloroprom Senyawa ini memiliki berat molekul 382,9 gram per mol Dan bentuk empirik yaitu C22, H23, CIN2, dan O2 Lorotadine merupakan kelompok antihistamin H1 Antihistamin H1 dibagi dalam dua kelompok yaitu generasi pertama dan kedua Antihistamin generasi 1 memiliki efek sedasi yang tinggi dan lebih kuat Dalam menghambat reseptor di sistem otonom Sedangkan generasi kedua memiliki efek sedasi yang lebih rendah Seluruh antihistamin H1 merupakan senyawa amin yang stabil Parmadukodinamika obat lorotadine Beberapa aspek parmadukodinamik lorotadine yang harus diketahui adalah satu karakteristik reseptor histamin H1 Reseptor histamin H1 termasuk dalam kelompok G protein koplet reseptor dengan tujuh segmen ahelix transmembran Yang berpunggung sebagai saklar yang dapat mengaktivasi kerja sel Untuk menimbulkan respon Histamin berikatan dengan protein transmembran domain 3 dan 5 pada reseptor histamin H1 Ikatan tersebut menyebabkan perubahan konfrontasi reseptor dan mengaktifkan sel Antihistamin memiliki struktur yang berbeda dari molekul histamin Akibatnya sebagian besar senyawa diketahui tidak bekerja sebagai antagonis Melainkan sebagai reversa agonis Senyawa tersebut tidak berkompetisi dengan histamin Tapi berikatan dengan bagian lain dari reseptor histamin Yang menghasilkan efek yang berkebalikan Misalnya sentresin berikatan dengan domain 4 dan 6 pada reseptor H1 Oleh karena itu sebaiknya digunakan istilah antihistamin H1 dibandingkan antagonis histamin Karena tidak semua senyawa bekerja sebagai antagonis histamin Antihistamin H1 generasi kedua Antihistamin H1 generasi kedua mulai diperkenalkan sejak tahun 1980-an Obat-obatan golongan ini lebih selektif terhadap reseptor H1 Dan tidak memiliki efek polinergik Selain itu senyawa ini memiliki kemampuan penetrasi yang buruk pesawar darah otak Sehingga menyebabkan efek sedasi yang lebih rendah Kondisi ini disebabkan antihistamin H1 generasi kedua bukan merupakan substrat yang sesuai Untuk menembus sawar darah otak melalui protein transporter Aktif glikoprotein P Antihistamin H1 juga memiliki efek anti-inflammasi namun membutuhkan dosis harian agar efeknya dapat terlihat secara klinis Antihistamin generasi kedua dibagi menjadi dua kelompok Yaitu golongan piperidin, vexofenadine, dan golongan lainnya yaitu lorotadine, dan sentirisin Samping obat lorotadine Pertama yaitu kantuk, kelelahan, rasa gugup, mata, mulut, dan tenggorokan terasa kering Mata merah, sakit perut, biar, dan sakit kepala Ya itulah tadi hasil peparan tentang obat lorotadine Bila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan Wabillahi topik walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh